Halo Om, William Zihar Widaya here. Hari ini saya akan mengumumkan siapa-siapa aja pemenang dari Aromatic Christmas Hampers. Seperti yang kita tahu, kita lagi ngadain di Christmas giveaway untuk Aromatic Hampers yang kita bikin sendiri. Dari aroma-aroma terapi alami yang sudah saya raci kemudian kita masukkan di dalam kotak dan itu kita adakan lomba di situ. Nah, sudah ditentukan 3 orang pemenangnya, jadi siapa-siapa aja pemenangnya. Kita lihat dulu yuk, seperti apa sih giveaway giveaway kita ini. Oke, disini ada Mei Lin Zhao. Mei Lin Zhao mengatakan bahwa momen nakal yang paling berkesan bagi dia yang pertama. Nah, ini banyak nih, ada 3. Makan dan kumpul bersama. Makan dan kumpul itu merupakan tradisi wajib dari mereka dan ini untuk menjaga kehangatan dan juga hubungan menjadi lebih bermakna, lebih berharga. Dan juga dia merayakan makan bersama ini dengan keluarga calon sumbernya. Biasa sekali ya guys. Yang kedua, bertukar kado. Ini semua rata-rata semua partisipan kita melakukan hal yang sama, bertukar kado. Tahun ini kami membuat sesuatu yang lebih unik, yaitu secret santa. Apa itu secret santa? Memberikan kado kepada orang yang ditentukan. Jadi kasih kado untuk ditentukan yang ini. Sehingga kado itu diberikan menjadi berguna bagi yang dikasihi, secret santa. Kemudian yang ketiga, berkarauke. Nah, karauke-nya gak main-main guys. Disini dia menghabiskan momen natal, itu dengan berkarauke lagu-lagu rohani, lagu-lagu natal. Dan itu untuk sebagai rutinitas wajib dari mereka. Nah, Melin mempunyai banyak sekali momen-momen yang berkesan di dalam natal kali ini. Dia punya tiga poin utama dan poin ini dicabarkan dengan sangat lengkap, sangat detail. Oleh karena pertimbangan itu semua, kami memberikan juara satu buat Melin. Dan dia mendapatkan spesial di hadiah yang paling besar dari kita. Oke, yang kedua ada yang dari Eka Teresia. Eka Teresia mengatakan, Puji Tuhan, aku bersyukur banget karena masih bisa merayakan hari natal bersama keluarga aku di tahun ini. Momen seperti inilah yang paling aku tunggu dan paling berkesan bagiku. Karena setiap tahunnya aku bisa merasakan perubahan di dalam kehidupanku. Wah, berbiasa sekali ya guys. Dia mengatakan momen yang paling berkesan di dalam natal adalah transformasi. Karena dari natal tahun ini ke natal tahun berikutnya dia berubah. Dan dia menyadari akan hal itu berubah untuk hal yang lebih positif. Dan di sini juga dia mengucapkan syukur, Jikalau Tuhan izinkan, aku ingin terus bisa berkumpul seperti ini untuk tahun depannya. Amin. Jadi karena beliau mempunyai rasa syukur yang besar, kemudian mencita-citakan untuk bisa bertransformasi dari tahun ke tahunnya, saya sangat mengapresiasi ini. Saya merasakan ini paling-paling baik. Dan ini pantas untuk mendapatkan. Oke, kali ini ada dari Oh Dini. Ya, namanya Dini. Ini adalah orang Jogja. Jadi, dia memulai dengan caption yang sangat bagus, dengan sebuah quotes, quotes khas Dini. Kehidupan penuh dengan liku-liku, dengan iman dan harapan. Tidak ada yang tidak bikin. Tetap percaya, berbuat baiklah, dan bersinarlah. Oh, sangat-sangat bagus, sangat-sangat powerful quotes-nya. Selamat Natal. Ya, thanks for early Christmas Eve dinner, guys. Jadi, dia Christmas dinner-nya di Yogyakarta Marriott Hotel. Ini lain. Sini, di mana-mana? Juga sih, inget-inget dari luar. Ini lumayan di Yogyakarta Marriott Hotel. Karena kebersamaan ditonjolkan, dan quotes-nya yang sangat-sangat shiny, ya bersinarlah. Ini powerful sekali, kata yang bersinarlah. Saya menyatakan, ini menjadi doang tiga, dan pantas mendapatkan giveaway nomor tiga kita. Oke, guys. Itu semua untuk keseruan-keseruan giveaway kita. Walaupun dia akan tahu, teman-teman sendiri yang menilai seru atau tidak. Tapi, kita buat seru, supaya lebih asing. Tapi, saya janji kepada semua teman-teman yang ada di channel saya, walaupun yang ada di Instagram, semua follower kita, saya akan memberikan giveaway setiap bulannya. Dan, stay tune di channel kita. Stay tune di setiap video kita untuk informasi yang baru. Tetap berbuat baik, tetap berpositif. 2019 menjadi tahun yang sangat berlian buat Anda semua. Dan, akan menjadi hal yang lebih baik di depan sebelumnya. God bless you all. Terima kasih telah menonton!